Pemirsa kita semua sepakat ya kalau pernikahan adalah sesuatu yang baik dan juga sakral. Bagi sebagian besar orang momen pernikahan bahkan jadi momen terbesar di hidupnya. Tapi yang saya yakin Pemirsa sudah tahu, di balik momen sakral tersebut ada sebuah momok nih, yaitu biaya menggelar pesta yang luar biasa tinggi. Ini wajar-wajar aja sih, oke-oke aja buat mereka yang serba berkecukupan secara finansial. Tapi apa kabar nih dengan mereka yang keuangannya biasa aja atau bahkan pas-pasan? Niatnya baik nih, mau mengikat janji suci bersama pasangan tercinta, alih-alih duduk berbahagia di pelaminan malah pusing karena biaya resepsi yang kemahalan. Kita ulas fenomena ini, pada ikat janji suci waspada biaya tinggi. Semua sudah tahu ya, biaya pernikahan itu umumnya mahal. Hal ini pun didukung oleh data rata-rata SPEN acara pernikahan berapa, kira-kira rata-ratanya yuk kita lihat di slide yang pertama. Ya berdasarkan hasil riset dari iPrice, rata-rata biaya pernikahan di Indonesia ini mencapai 191,65 juta rupiah. Nah ini angka yang cukup tinggi begitu ya, dan periode angka ini merupakan pada periode pandemi. Dan nilai ini dengan estimasi tamu yang datang adalah 250 orang yang hadir. Nah kalau secara rinci kita breakdown begitu, dari angka 191,65 juta rupiah ini, biaya yang paling besar adalah yang dimakan tempat dan juga catering, yakni sebesar 80 juta rupiah. Kemudian yang kedua dekorasi pernikahan, ini juga cukup besar, rata-rata 17,9 juta rupiah. Kalau kita lihat perencana pernikahan, ini perencana pernikahan sebelum menikah, jadi bukan WO begitu ya. Ini adalah sebesar 13 juta rupiah, kemudian cincin pernikahan kalau di rata-rata juga menghabiskan sebesar 13,4 juta rupiah. Kemudian fotografi, jasa fotografer pada hari ha pernikahan adalah diperkirakan mencapai 13,3 juta rupiah. Gaun pengantin, kemudian fotografi pernikahan atau yang sering disebut dengan pre-wedding, begitu ini masing-masing memakan biaya sebesar 11 juta dan juga 7,7 juta rupiah. Kemudian pengelola pernikahan atau wedding organizer, ini rata-ratanya kalau dari data menghabiskan sekitar 7 juta rupiah, sama juga dengan hiburan ini biasanya live music dan lain sebagainya, pada hari ha juga akan memakan sekitar 7 juta rupiah. Kemudian jasa pernikahan bagi mempelai laki-laki akan memakan biaya yang sama sekitar 7 juta rupiah. Kemudian tiga yang rata-ratanya paling rendah adalah untuk tata rias atau make up, kemudian cindera mata atau souvenir dan juga perlengkapan daring yang memang populer digunakan, terutama pada saat pandemi karena memang membutuhkan jasa siaran langsung dan lain sebagainya, dengan masing-masing biaya 5,9, 3,8 juta rupiah dan 2,5 juta rupiah. Nah ini total, kalau kita total secara rata-rata ini adalah Rp191,65 juta rupiah. Nah ini angka yang cukup besar ya pemirsa dan kalau memang kita lihat dari iPrice, ini merupakan rata-rata yang diambil dari kaum menengah ke atas begitu. Kalau dilihat ini merupakan data yang didapatkan dari sejumlah marketplace dan memang ini sudah dihimpun dan seginilah pengeluaran yang memang dikeluarkan kalau kita dilihat dari rata-rata dari informasi yang didapatkan oleh iPrice tersebut. Nah gimana nih pemirsa, saya sih yang belum menikah agak tertekan ya melihat data ini, kayak kira-kira saya siap nggak ya menggelontorkan uang sebanyak ini, bahkan ini saja ini untuk PPKM level 1 loh pemirsa, bukan momen yang saat ini sudah dibuka kembali 100%. Nah kira-kira ada nggak sih sebenarnya tips atau cara lain kira-kira untuk menekan biaya sebesar ini untuk menikah? Kita lihat tipsnya di slide yang kedua. Nah buat pemirsa yang mungkin mau menghemat, kita harus pahami dulu nih pandemi COVID-19 kemarin memang merupakan momen yang sulit buat semua pihak ya, tapi tetap ada hikmah di baliknya terutama buat pasangan yang akan menikah atau yang mungkin menikah pada saat pandemi. Sejak pandemi kita jadi familiar sama yang namanya intimate wedding, yaitu merayakan pernikahan tapi yang diundang hanya yang deket-deket saja nih. Tujuan awalnya sih sebenarnya untuk mengurangi risiko penuluran COVID-19 ya pada saat pandemi tinggi-tingginya. Tapi ternyata menikah dengan metode ini bisa menghemat biaya jadi jauh lebih terjangkau. Kalau pemirsa lagi punya waktu senggang dan cek di laman pencarian Google, sekarang banyak banget paket yang ditawarkan begitu paket pernikahan dengan budget di bawah 50 juta, bahkan ada yang 20 juta rupiah itu sudah all in dengan kapasitas tamu yang sekitar maksimal 100 hingga 50 orang dan 20 juta loh pemirsa. Berarti kalau kita bandingkan dengan data tadi di slide sebelumnya itu hanya sepersepuluhnya saja luar biasa menekan biaya untuk mengeluarkan perayaan pernikahan itu sendiri. Atau alternatif lainnya begitu ini saya catat ya pemirsa ini 20 sampai 50 juta rupiah range-nya begitu. Bisa jadi alternatif lain jadi setelah menjalani akad atau pemberkatan acara hanya dilanjutkan dengan makan-makan saja atau yang sering disebut dengan lunch atau dinner wedding begitu tanpa ada embel-embel sederita acara dan juga hiburan. Kalau singkatnya makan, foto, habis itu pulang. Budgetnya juga kurang lebih sama sekitar 20 hingga 50 juta. Apalagi kalau ada alternatif lain yang sempat menggemparkan dunia maya yang tadi sudah disampaikan oleh Syafinas yang dianggap kontroversial yaitu menikah di KUA saja atau pencatatan sipil bagi yang beragama selain Islam. Melakukan akad nikah di KUA sebenarnya tidak dikenakan tarif alias gratis. Namun apabila akad dilakukan pada hari libur kemudian pada akhir pekan atau di luar kantor KUA akan dikenakan biaya administrasi sebesar kurang lebih 600 ribu rupiah. Biaya tersebut juga belum termasuk pada biaya penghulu yang biayanya memang disesuaikan dengan penghulu yang jasanya akan digunakan. Nah kan memang banyak nih pasangan-pasangan yang viral begitu ya karena menikah hanya di KUA saja. Menurut salah satu pasangan tersebut penganut menikah di KUA saja di Jakarta. Mereka mengeluarkan biaya untuk menyewa jasa make up kemudian baju pengantin, kebaya orang tua dan juga adik serta jasa fotografer. Itu aja nih pengeluaran totalnya adalah di kisaran kurang dari 5 juta rupiah saja. Wah ini kalau orang tua kira-kira tidak keberatan memberikan restu tentu ini jadi pilihan yang menggiurkan ya buat mereka yang mau menekan budget pernikahan. Apalagi kalau venue-nya bisa di rumah sendiri, makin rendah lagi di budgetnya yang bisa ditekan. Tapi pemirsa kalau mau menikah dengan kayak apapun begitu banyak alternatif tetap yang dibutuhkan adalah manajemen finansial yang baik. Saya ada beberapa tipsnya yang mungkin bisa Anda pertimbangkan. Ya ini terutama bagi Anda yang masih mau menggelar resepsi pernikahan yang heboh begitu ya, yang full gitu acaranya. Harus diingat lagi bahwa esensi pernikahan itu adalah mengikat janji antara Anda dan pasangan tercinta. Jangan sampai karena masalah ego dan juga pride, kebanggaan atau pamer untuk merayakan pernikahan besar-besaran malah jadi batu sandungan untuk mencapai tujuan utama pernikahan. Biaya dan energi yang Anda keluarkan bisa disimpan dan digunakan untuk menghadapi batera rumah tangga yang sesungguhnya pada setelah pernikahan nanti. Itu tadi yang pertama dan eksekusinya bisa dimulai dari menyortir tamu undangan. Nggak semuanya kok harus diundang pemirsa. Pandemi pun kayaknya sudah membuat masyarakat konsep ini bergeser di Indonesia sendiri ya terhadap pernikahan. Rasanya kalau nggak mengundang dan diundang ke pesta pernikahan kerabat ada raksa maklum yang lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Jadi nggak apa-apa gitu kalau nggak mengundang dan diundang kalau memang nggak deket-deket banget. Selanjutnya tips yang lain adalah meminimalisir biaya-biaya yang tidak primer begitu. Misalnya salah satunya busana pengantin ataupun seragam keluarga. Tapi ini balik lagi ya ke pemirsa kalau memang menurut Anda baju itu sangat penting bonggo. Tapi kalau soal busana dibanding jahit sendiri pastinya akan makan waktu dan biaya yang lebih besar. Bisa mencoba alternatif sewa mungkin pasti jauh lebih praktis dan tentunya juga terjangkau. Tips terakhir masih berkaitan dengan poin sebelumnya. Mungkin Anda perlu mempertimbangkan untuk nggak usah pakai jasa WO atau wedding organizer. Bila memungkinkan pemirsa dapat mengurus sendiri persiapan pernikahan bersama pasangan. Jadi bisa semakin mengenal dan dekat begitu atau juga bisa melibatkan sahabat dan saudara Anda begitu. Pokoknya semuanya ini kalau udah ngomongin biaya wedding atau pernikahan harus dikomunikasikan dengan pasangan dan juga keluarga. Serta diperhitungkan dengan matang semua faktornya supaya bisa tetap merayakan pernikahan dengan hikmat. Tapi keuangan tetap terjaga dan terhindar dari yang namanya utang. Jangan sampai nikah sampai ngutang ya.